selamat menikmati open house oke ini daripada case in KL dan saya baru pertama kali ini melihat open house yang ada di Malaysia so bagaimana kemeriahannya bagaimana sambutan daripada rakyat rakyatnya so langsung saja kita play videonya let's go oke jangan lupa di like share komen dan subscribe guys oke case in KL ini temennya adek Koji salah satu wow keren banget sih but it's here it's like more clean and the new town like kind of modern buildings no people work no stoes oke salah berarti oh oke wow oke naik bus ya weh pakaiannya tuh rata-rata bajunya baju raya guys disini ya bye 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 Oh udah sampai guys dan seperti ini suasananya hamper coba makan ramai orang oke Wow rame banget guys ya betul endemic ya di Malaysia guys keren oke keren banget sih ada kayak gini ya ya Allah nasi mandi Allah sedap banget betul sebab sedang nasi mandi Oh my god sayur kenapa dikuahin enggak enak kalau aku nah itu enak salatnya dulu guys enak guys oh sate guys berarti ini yang ngadain kerajaan ya guys nampak sato ayam oh sato ayam wehraya betul mantap ini pakai bahasa bahasa Jepang ya ini untuk mengenalkan Malaysia kepada orang-orang Jepang juga guys dan ada subtitle Inggrisnya gitu kan keren oh my god wow woi ini jadi kayak acara mantenan aja disana gitu kan keren saya baru pertama kali lihat oh my god oh my god oh my god kore bakar oke rame banget sih rame banget sih oke 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 betul 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 rame banget sih itu ya Allah kayak pasar guys yes jadi 20 menitnya enggak cukup disitu satu jaman lah kalau saya mungkin menunggu lama sih tak lama-lamain makanannya enak-enak gitu kan but the food itself it was really good yes yes the food it's up it's good but in terms of the security I think not not very yeah not so good because it's difficult to manage me people share me actually the need to and here with the current SOP is right so I believe that overall it is good but not for security oke you gotta be careful for like your phone your box yeah 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 hujan oh taklah hmm 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 yep it's more relaxing yeah pop to your family yeah you prefer something like them yeah more like Hari Raya oke mau foto-fotoknya disitu oke dapet souvenir ya keren jadi ini konsepnya itu kayak mantenan kalau di Indonesia gitu kan habis makan-makan dapet souvenir gitu we keren oh my god saking it's not good ya karena saking rame nya sampai kayak gitu ya but I wonder you know Hari Raya for 4 months so is it basically only for the first week okay actually it is not limited for only the first week it can happen throughout the month you can really organize any of the any of the gatherings and whatnot as long as you are in the month of Hari Raya okay like what if you want to open like open house in your house like when you we've seen this trend like too late I think it shouldn't be any problem even though if you want to organize your open house on 25th of May it is still allowed because you are still in the same month of Raya I mean it's not about like allowed or not allowed like you do it if you have financial budget for you to run that you can know you can feel free to do so Oke hancur ya sudah kayak normal lagi lah disana kegiatan-giatan semua ada ya keren ya ya ini jadi ada ada like so many food there right you can just pay like maybe like 10 ringgit in each yeah it was free so I was surprised kutu shucks jadi shock lah pasti Oke guys udah selesai videonya so itulah tadi setelahnya Kezin KL shock ya culture shock lah karena di Jepang gak ada dan di Indonesia juga kayak gak ada gitu open house di hari raya mungkin kita kalau di Indonesia hanya tetangga-tetangga gitu dan tidak diadakan open house gede-gedean gitu kan dan so ini saya juga pertama kali melihat keren banget sih meriah banget sih wow banyak makanan-makanan enak disana dan semuanya gratis ya iyalah ya kan untuk menjamu masyarakatnya rakyatnya ya kan dan Masya Allah nah untuk datang ke sini nih apa harus ada undangan guys atau memang ya mungkin di beberapa tempat ya di beberapa tempat diadakan mungkin saya tak faham juga lah komen lah kawan-kawan sekalian untuk memperjelas apa sehingga pertanyaan saya ini bisa terjawab gitu apa disana itu harus diundang atau setiap tempat itu disediakan hanya untuk beberapa orang saja atau 2000-3000 orang gitu kan dan harus dapat undangan kalau gak ada perundangan mungkin gak boleh datang mungkin macam itu saya tak faham juga jadi silah komen ke bawah dan so ada sedikit ya ternyata di Malaysia juga kalau rame kayak gitu ada juga orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya dan ini mungkin pelajaran bagi kita semua agar supaya kita istilahnya lebih disiplin lagi ya kan kalau sudah makan kalau memang bukan tempat makan disitu tak ada yang bersih-bersih letaklah dekat tong sampah macam itu sehingga memudahkan orang-orang lain juga kan nah tak elok lah kalau kita tengok ada orang istilahnya membuat video dan kita tengok ada macam itu kan tak elok kan nah itu oke terima kasih udah tengok video ini guys semoga kita semua bahagia dan semoga kita juga diberikan istilahnya ampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ramadhan kemarin dan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin terima kasih udah tengok video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya dan juga kez in kee linknya di deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax